Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar di menakun kalian berada Selamat malam selamat berjumpa kembali tentunya bersama Mimin di channel youtube Leslar Channel Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizki Bilar Namun bagi para sahabat Leslar yang baru menemukan channel ini jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel ini yaitu dengan cara mengklik tombol subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel Baiklah para sahabat Leslar tonton dan simak videonya sampai habis dimana disini Mimin mempunyai banyak kabar terbaru soal Lesti Kejora dan Rizki Bilar yang mana salah satunya yaitu kabar dari Bunda Lesti Kejora nih yang unggah ini soal Bunda Bapak Bilar dan juga Abang Alfati dengan katakan ini ada juga kabar lainnya yang tentunya akan Mimin sampaikan di malam hari ini ya para sahabat simak dan tonton videonya sampai habis download di skip biar tidak salah paham oke biarlah para sahabat Leslar untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini ini ada unggahan foto manyun nih edisi manyun dari Abang Alfati bersama Om Andi ini para sahabat bodyguard baru dari Lesti Kejora dan Rizki Bilar nih para sahabat Masya Allah tabarakallah sehat-sehat untuk Abang Fatih dan kita lihat juga nih para sahabat unggahan ya soal Abang Alfati dan juga papa Rizki Bilar tuh gayanya sama banget nih para sahabat diadudu Masya Allah ini Abang Fatih yang niru papa atau papa yang niru Abang Fatih nih kira-kira nih para sahabat tentunya langsung dibanjir komentar diunggahan ini ya yang banyak banget nih mengatakan yaitu salah satunya datang dari akun Instagram at Dewi yang mengatakan Masya Allah kata Fatih papa kok niru Abang Pak katanya nih adudu Masya Allah lucu banget ya dan kita lihat pada sahabat tunggal dari Leslar Lux yang menguat sebuah postingan nih ya OT dari Bunda Lesi mulai dari crop ya baju crop dari Bunda Lesi nih Zara harganya mencapai 629.900 rupiah untuk crop Bunda Lesi Kejora ini juga dari Zara harganya mencapai 999.900 rupiah dan disini juga nih ada unggahan untuk harga botol minum Abang Al-Fati ini harganya mencapai 469.000 rupiah ya dan kita lihat juga nih para sahabat di unggahan Leslar Lux disini juga mengunggah sebuah postingan harga kacamata nih kacamata dari Bunda Lesi Kejora ini dari Dior ya harganya yaitu mencapai 7.053.000 rupiah nih para sahabat serta ada kardigan Bunda Lesi Kejora dari Zara ini harganya mencapai 699.900 rupiah harga kacamata Papa Rizki Bilar juga nih dari Gucci ini juga harganya mencapai 5.460.000 rupiah Masya Allah terbaruqallah ya berkabarokah rezekinya Panda Abang Al-Fati kabar berikutnya kita lihat unggahan dari langit musik siapa yang udah nonton video penampilan Lesi Kejora duet bareng Ahmad Dhani setuju nggak bagian lirik mengalirnya tuh candu banget Masya Allah selain versi Lesi kamu juga bisa wajib dengerin versi original dewasa 19 di langit musik dong jangan lupa dengerinnya pakai langit musik premium biar dengerinnya tanpa iklan Masya Allah nih siapa yang udah dengerin tentunya diunggang langit musik ini juga mengatakan versi cengkok sedang ingin bercinta dewasa 19 menjadi trending setelah dinyanyikan oleh Lesi Kejora sebelumnya Ahmad Dhani juga pernah menggandeng Ayu Tingting dan juga Elvi Sukaisi mana versi cengkok yang paling kamu suka nih para sahabat yuk beri di kolom komentar ya jawaban kalian nih setuju Min mengalirnya candu banget terngiang-ngiang katanya ya ada juga komentar lain mengatakan Masya Allah emang bikin candu cengkok Lesi Kejora diulang-ulang dengerinnya nggak pernah bosen versi Lesi yang bener-bener rame dan menjadi trending terngiang-ngiang terus lanjut untuk kabar berikutnya dimana kita lihat nih ya ada unggahan saat Bunda Lesi Kejora memberikan pesan dengerin nih disini Bunda Lesi mengatakan kita jangan pernah nyenggol siapapun kata Bunda Lesi ya meskipun kita disenggol duluan yaudah katanya ya disini Bunda Lesi pun mengatakan kita disenggol berarti kita ada sesuatu katanya ya kita mah yang disenggol banyak kerjaan kata Bunda Lesi Kejora berarti yang nyenggol nggak ada kerjaan kata Bunda Lesi Kejora memberikan pesan kepada para fans ya agar tidak pernah nyenggol dan tidak menanggapi orang yang menyenggol kita kata Bunda Lesi Kejora kabar berikutnya kita lihat unggahan dari Shayla Sawqia Official soal Bunda Lesi Kejora dan juga Abang Al-Fati dimana dalam unggahan Kak Shayla tersebut ini ada vitamin soal Bunda Lesi Kejora ya dan juga Abang Al-Fati disini Kak Shayla mengatakan sayangku sehat-sehat ya semoga semua berjalan lancar amin nyarobal alamin kata Kak Shayla kepada Bunda Lesi kita lihat juga videonya ya asum ya asum ya asum ya bang asum ya bang asum ya bang asum asum ya bang abang baik budi loh dia baik budi udah ada banyak komentar di unggahan ini yang mengatakan Masya Allah Bunda Lesi dan Kak Shayla cantik banget wanita soleha hebat sukses dalam karir bismillah apapun semoga berjalan dengan lancar dan sukses ya berikutnya dimana kita lihat unggahan dari akun instagramnya Lesler Record dan Rizky Bilar soal Lesler Record bismillah setiap perjalanan dimulai dengan langkah kecil betul banget nih Lesler Record ya Masya Allah di mana dalam unggahan Lesler Record ini langsung dibanjiri komentar nih dari para fans dan tentunya dari para warganet disini ada yang mengatakan bismillah nih dari Irwan Shah dari para fans juga mengatakan congratulations for coming Lesler Record besok ada apa nih kira-kira Masya Allah kita tunggu nih ya lonceng terbaru lagu dari Bunda Lesi Kejora ya dan kita lihat nih unggahan dari Rizky Bilar nih yang mengatakan baru denger musiknya istri aku nangis terharu ini lagu kedua setelah Kejora yang buat dia nangis kata Papa Rizky Bilar yang katanya ya ampun jadi gak sabar lagu persembahan dari aku untuk istri aku ini segera rilis terima kasih Mas Andir Yanto sudah buatkan musiknya seindah dan semaga ini Insya Allah menjadi salah satu lagu terbaik dari Lesi Kejora Masya Allah kita tunggu ya para sahabat dan kita lihat nih unggahan dari story Cicimer Reziska meripos unggahan dari Rizky Bilar nih soal lagunya disini Cimer mengatakan bangga banget gue sama kamu Rizky Bilar bisa bikin lagu sebagus ini denger Lesi Kejora nyanyi merinding kita semua terharu banget semoga lagu ini bisa nikmati semua orang dalam negeri dan juga luar negeri amin ya robal amin ya ada banyak komentar yang mengatakan Masya Allah semoga sukses Leslar ku penuh dengan keberkahan dan kebahagiaan amin amin ya Allah ya robal alamin ya doakan yang baik-baik tentunya ya juga nih ada unggahan mengatakan kalau kata abang papa tuh ya ini simbol dari Bapak Rizky Bilar ya yang turun ke abang Fatih tuh fotonya Masya Allah tabarakallah nih ya dimana ada banyak komentar di unggahan ini yang mengatakan cap jempol turun menurun dari opanya ke papanya terus ke Fatih terus nanti ke anak cucu Fatih amin Masya Allah ya imun sekali nih jari abang Fatih sehat selalu untuk abang Al-Fatih dan kita lihat nih para sahabat unggahan dari Cici Mere Zizka soal abang Fatih yang sudah pintar main tiktok nih para sahabat tuh Masya Allah gaya tangannya gaya badannya joget itu Masya Allah si Bang pintar banget sih lucu banget sih abang L ini Kiki Saputri sampai memberikan emoticon ngakak dan juga mengatakan gemes amat kata Kiki Saputri ya ada juga komentar dari para fans yang mengatakan Masya Allah udah jadi anak tiktok ini abang Masya Allah komentar lain juga mengatakan gak bisa ini gak bisa ayang gue cuh banget Masya Allah gemes banget nih emang ayang ganteng ya kita lihat nih ada unggahan dari Rizky Bilar dan Laisy Kejora yang mengatakan sebuah pusingannya nih aduh Masya Allah vitamin cute dari Laisy dan Rizky Bilar nih fotonya aduh di unggahan Rizky Bilar ini langsung dibanjir di komentar ada Laisy Kejora yang mengatakan Masya Allah sayang-sayang kalian tentunya nih untuk Laislar ada bunda Hetikus Endang yang mengatakan sehat-sehat kalian berdua ya mesra terus ya Bilar Laisy Masya Allah Amin Ya Allah ya kabar berikutnya kita lihat unggahan dari Ivan Hartanto ya di unggahan ini terkait bunda Laisy Kejora dan juga Rizky Bilar di unggahan sang fotografer tersebut disini mengatakan Rizky Bilar dan Laisy Kejora kira-kira ada foto lain yang ditunggu enggak teman Masya Allah tentunya kita menunggu nih foto terbaru dari bunda Laisy dan juga bapak Rizky Bilar nih para sahabat ya ada banyak komentar di unggahan ini yang mengatakan Masya Allah kalau masih ada keluarin semuanya Kak suka banget sama foto-foto mereka jangan lupa yang ada Abang El lagi dong lagi Masya Allah ya nunggu foto bertiga sama Abang Fatih lanjut untuk kabar berikutnya dimana kita lihat unggahan dari Leslar Likor Bismillah katanya nih para sahabat Masya Allah ya Bismillah semoga semoga segera dilancarkan semuanya sukses Leslar Likor amin ya Allah ya roba amin ya Masya Allah kita tunggu nih semoga segera launching untuk lagu perdana dari bunda Laisy Kejora nih para sahabat amin Allahumma amin ya semoga dilancarkan ya dan kita lihat ya para sahabat dimana kita lihat ada unggahan yang mengatakan waduh ada apa nih mengapa bolak-balik serius meeting dengan Leslar Pak Sadraksesko dan Pak Surya juga ke kantor polisi Polres Metro Jakarta Selatan Bismillah nih para sahabat ya apapun itu kita akan semoga dilancarkan nih ya mulai dari meeting pertama Pak pengacara di rumah Leslar terus ke Polres ya dan baik lagi nih ke rumah Leslar kira-kira ada apa nih ada banyak komentar yang mengatakan semangat Pak kuasa hukumnya Leslar semoga cepat selesai amin ya robal alamin doakan ya kabar berikutnya kita lihat juga ada unggahan mengatakan Masya Allah ikut senang lihat ibu ini bisa ketemu sama Leslar Bismillah semoga kita juga bisa ketemu sama mereka ini terkait unggahan dari ibu kirana ya soal Lesi Gejora diunggahannya mengatakan bukan senang lagi tapi nangis makanya foto ibu kayak gitu karena sambil nangis dulu pas lagi digaharu sampai dua kali muter nyari rumahnya karena pengen ketemu tapi Allah belum mempertemukan eh kemarin gak disangka-sangka akhirnya ketemu Masya Allah beruntung banget ya ibu kirani Aida bisa bertemu dengan idola Lesi dan Bilar ada banyak komentar mengatakan itu kakak aku katanya ya dia langsung nangis Bilar sangat baik banget dan ganteng banget aslinya katanya Lesi pun ramah putih wangi banget katanya ya Masya Allah aku selalu berharap dan berharap ketemu Leslar family mudah-mudahan bisa kesampaian amin ya untuk Lesi Lover dan juga Leslar Lovers lanjut untuk kabar berikutnya kita lihat story dari Bunda Lesi Kejora meripos dari Papa Rizki Bilar dengan mengatakan calon penyanyi di Leslar Record lagi dites sama juri Lesi Kejora katanya para sahabat ini terkait Abang Al-Fati yang nyanyi dengan judulnya Papa Una Papa Una Masya Allah semuanya gemes dengerin suara Abang Al-Fati tentunya langsung dibanjiri komentar yang mengatakan Masya Allah gak apa-apa Bang walau liriknya cuma Papa Una juga udah seneng banget dengernya kalau Abang yang nyanyiin Mah ditunggu launchingnya ya Bang Masya Allah keren nih si Abang ganteng ya gak lama lagi launching lagu Papa dan Bundanya semoga Bismillah lanjut launching lagu Perdan Abang Al-Fati kita tunggu ya dan kita lihat pada sahabat unggahan terbaru dari story dari Bunda Lesi Kejora nih di unggahannya terbaru soal Abang Fatih yang lagi bobo di atas Papa Rizky Bilar ya saya selalu jagoan-jagoan Bunda kata Bunda Lesi Kejora Masya Allah Tentunya ada banyak komentar di unggahan ini yang mengatakan Masya Allah Tentunya anak Papa banget ini Abang bikin terharu 2 jimat Bunda Lesi saya selalu family Leslar amin Allah amin ya para sahabat Masya Allah saya selalu untuk kesayangan Leslar dan juga Abang Fatih semoga mereka selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal alamin dan tentunya itu saja dulu kabar update yang bisa Mimin sampaikan di malam hari ini terima kasih sudah menonton sampai akhir dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati